Treskrim Polres Gresik berhasil menemukan pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor dan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya. Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro menyerahkan kembali kunci mobil ke pemiliknya terkait kasus penggelapan pelaku bernama Anas Basah Rudin, warga Jalan Kahayan, Barung Gresik Kota Baru, Kabupaten Gresik. Pelaku diringkus polisi karena menggadaikan mobil milik Nadia Pratiwi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penyerahan kunci mobil tersebut diterima langsung oleh pemilik mobil Nadia Pratiwi, warga Jalan Taman Engganu Dalam, Barung Gresik Kota Baru. Dalam penggelapan ini berawal ada laporan dari masyarakat, yaitu mobil Honda HR-V warna putih Nopal W1493WD, milik gadis cantik ini dibawa lari oleh pelaku, lalu digadaikan ke orang lain. Nadia Pratiwi si pemilik mobil tidak menyangka, mobil yang telah dibawa lari oleh harganya itu kembali utuh seperti samula. Ya awalnya waktu itu ke arah depan kaca mobil saya yang segera itu terlepas pak, saya bawa ke Anas, kemudian si Anas tuh membunuhnya mobil untuk bantung serviskan mobil itu. Nah waktu tanggal 8 si Anas tuh ngambil mobil saya, beserta LPST-RPS sama kunci dibawa membutuhkan kesempatan. Setelah itu dibawa kemudian kok susah dirubungin, dia ada kakak. Nah setelah itu kok hilang, saya samperin ke rumahnya kok dia nggak pulang. Ya usah pak saya, aku harus pilih kondisinya. Itu apa anak itu pak? Lasing atau apa? Anas itu kayak seles gitu pak. Seles apa? Honda Mitra sih pak. Oh Honda Mitra? Honda Mitra, itu sebenernya si Anas tuh temen saya sejak SMP sih pak ya. Tapi kan saya kan percaya pak, maksudnya nggak punya pikiran yang sejak itu. Senang nggak dengan situasi dikembalikan itu? Oh, mobilnya hasil misalnya pak. Dari hasil pengembangan penyelidikan pihak polisian, mobil milik korban yang digadaikan itu dibawa lari ke wilayah Malang. Namun pelaku berhasil ditangkap di tempat tinggalnya. Dari hasil pengembangan serta pemeriksaan, pelaku seorang diri menjalankan aksinya, mengingat sudah mengenal korban cukup lama. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku terpaksa menggadaikan mobil, karena butuh uang untuk pembayaran dua mobil kredit miliknya yang belum terbayar. Menangkap pelaku dan mengampangkan barang bukti di wilayah Malang. Awalnya di Bojok Kertok, kemudian kita dapatkan BPI di wilayah Malang. Pindah tangan berapa kali, Dan? Apa sudah berpindah tangan atau tidak? Awalnya sudah berpindah tangan, sudah digadaikan dulu. Dari gadaikan, dapat 35 ya. Dapat 35 sebesar. Tapi kalau penuh suang dari pokoknya sendiri, sementara, sudah berapa kali? Berapa kali. Lampuannya barusan kali. Nanti kita didiki lagi. Apakah ada korban selain subunan dia ini, ya tentunya nanti silahkan lapor ke atas. Akibat perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman di atas 3 tahun kurungan penjara. Muhammad Bassoy, Surabaya TV terima kasih. Terima kasih. terima kasih.